Sejak ditetapkannya daftar pemilih tetap DPT pada Desember lalu, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga berupaya mengangkomodir hak politik warga dengan daftar pemilih tambahan DPTB. Selain warga yang belum terdaftar di DPT, DPTB ini juga mencakup warga yang mengajukan pindah tempat memilih. Pemilih asal Salatiga yang menggunakan hak pilihnya di luar kota Salatiga lebih dari 400 orang, sedangkan yang masuk ke kota Salatiga mencapai lebih dari 1000 orang. Itu yang masuk itu didominasi oleh mahasiswa di Universitas Kretensia, Cawacana, kemudian juga ada-ada yang di IIN gitu. Hampir 90 persen dari jumlah itu didominasi oleh mahasiswa. Kalau yang keluar itu didominasi oleh yang bekerja untuk pengurusan pindah pindah, memilih keluar. Pendaftaran pindah pemilih akan dibuka hingga 30 hari jelang pemungkutan suara, sedangkan untuk kejadian darurat di rumah sakit, KPU masih bisa menerima pendaftaran pemilih dari luar hingga 3 hari jelang pemilu. Yudha Arianto melaporkan untuk NET.